Intro Kalau hamdashyakirin lah kira-kira ya Alhamdulillah alamin hamdashyakirin Maknanya nahmaduhu hamdashyakirin Jadi makul mutlak Kami memuji kepada Allah sebagai pujian orang-orang yang bersyukur Itu benar Yang kedua ini yang repot Hamdan naimin ini maknanya apa? Itu yang kemudian menjadi masalah Naimin ini maknanya apa? Pujian orang-orang yang ngasih nikmat Dia yang ngasih nikmat Allah Bukan dia Kalau mau dikati api nikmat Isim fa'il itu Hamdan naimin sebagai pujian orang-orang yang ngasih nikmat Emang yang ngasih nikmat orang-orang? Kalau tadi memuji orang-orang yang bersyukur Benar Hamba itu bersyukur Emang hamba memberi nikmat? Enggak Naimin itu artinya apa? Itu yang jadi masalah Cuma ikut-ikutan doang Enggak kemudian dia apa maknanya? Sedang naimin itu maknanya halus Turabun naimin Debu yang halus Naimin Tapi saya yakin Dia bukan itu Maksudnya mau pujian orang-orang yang dikasih nikmat Maksudnya begitu Karena itu Kalau mau kata kami Hamdal mun amin Kalau mau Hamdal mun amin Sebagai pujian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Itu baru benar Hamdan naimin Memujinya para naimin Ini dipermasalahkan oleh sebagian orang Sebetulnya kalimat ini sudah benar dan sangat benar Baik hamdashyakirin maupun hamdan naimin Tidak ada kemuskidan Tidak ada kesalahan Dalam dua redaksi tersebut Kalau hamdashyakirin Memujinya orang-orang bersyukur Tidak dipermasalahkan Yang kedua adalah hamdan naimin Memujinya para naimin Naimin Orang mempermasalahkan naimin itu Adalah sesuatu yang halus Masa memujinya orang-orang yang halus Bagikan tepung terigu Itu naimin Yang mempunyai kata isim Nu'uma Artinya mahalus Seperti pasir naim yang halus Tepung naim yang halus Betul itu Tetapi naimin itu Juga punya makna lain Apa maknanya? Nah sekarang saya kemukakan Saya sampaikan Dari kitab Lisanul Arab Sebuah kamus Indu Kamus bahasa Arab Karya orang Afrika Ibnu mendur Saya baca di jilid 12 Halaman 687 Bahwa ada kata-kata Dalam bahasa Arab Naimah rojulu Yan'amu na'mah Na'imah Yan'amu na'mah Ini dari kata yang sama Ta'ibah jata'abu Na'imah yan'amu Na'mah Ini artinya adalah Gembira Na'mah al-masyarah wal-farah Gembira Mempunyai isim fa'il Fawwa na'iun Ini jelas Di kitab Lisanul Arab Fawwa na'imun Bahkan Ibnu mandur Sebagai pakar bahasa Arab dunia Yang mengarang kitab Lisanul Arab Sebuah kitab Kamus besar Di jilid 12 Salaman 687 Bahkan Fi'il kata kerjanya Tanah amat Mendapatkan ni'mat Itu bisa mempunyai Isim fa'il Kata subyek Yaitu kata isim fa'il Kata subyek Na'im Itu boleh Tanah amat Orang yang mendapatkan ni'mat Orang yang menikmati Boleh dengan Isim fa'il Mutana'im Itu mengasinya Tanah amat Yaitanah amutana'umen Fawwa mutana'imun Itu jelas Kata subyeknya adalah Mutana'imun Orang yang mendapatkan ni'mat Tapi boleh juga Fawwa na'imun Itu ilmu mandur Seorang pakar bahasa Arab Jadi Hamdan na'imun Memujinya orang-orang Yang mendapatkan ni'mat Al-na'imun Diberikan mana Al-mutana'imun Itu juga bisa Juga bisa berarti Adalah Orang-orang yang gembira Di kitab Risale Al-Arab Di halaman 688 Juli 12 Di sini Dari kata Na'mah Minan na'mah Bilfath'i Wayyalmasarrah Adal gembira Walfarah Gembira Wattarafuh Laini Tarafuh itu Bermewah-mewah Artinya Laini yang negatif Bermewah-mewah Ini yang negatif Tapi punya mana Al-masarrah Gembira Farah gembira Jadi Hamdan na'imun Memujinya orang-orang Yang gembira Orang-orang yang sedang senang Bahkan orang-orang Yang sedang mendapatkan ni'mat Diperbolehkan Na'imun Dengan makna Mutana'imun Memang bahasa Arab Itu dibagi dua Ada kata Transitif Yaitu Sebuah kata kerja Yang mempunyai Objek Atau mempunyai Maf'ul bih Itu transitif Dalam istilah Nahu adalah Fi'il muta'addi Seperti Memberi ni'mat Ada kata yang Intransitif Yaitu Lazim Tidak punya maf'ul Na'imun ini Termasuk jenis kata Intransitif Yaitu Lazim Tidak punya Objek Yakni penerima ni'mat Bukan memberi ni'mat Na'imun Orang-orang yang merasakan ni'mat Bukan yang memberi ni'mat Jadi Hamdan na'imun Memujinya Orang-orang yang Mendapatkan ni'mat Nah ini perlu diketahui Ini dari kata na'imah Sebuah fi'il Yang lazim Bukan muta'addi Artinya Intransitif Dikuatkan lagi Dengan hadis nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di kitab Sunan Tirmidhi Ini saksi dari Jadi secara linguistik Sudah ada saksinya Kedua Ada saksi dari Hadis Dari saksi linguistik Sekarang saksi hadisnya Bahwa Hamdan na'imun itu Sudah benar Itu ada dasar hadisnya Di hadis Tirmidhi Nomor hadis 2431 Ini saya bawa Syarah Sunan Tirmidhi Tuhfatul Ahwadi Nah di hadis ini Kola Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa kaifa an'amu Na'imah yang amu Dan bagaimana Aku bisa gembira Karena Rasulullah Sangat mikirnya Kalau kita kan gak mikir Sedalam Rasulullah Maka kita bisa gembira Tapi kalau Rasulullah Itu mikir ya Yang tidak kita jangkau Untuk kita pikir Rasulullah itu bersedih Yang kesedihannya Tidak jangkau Untuk kita rasakan Rasulullah itu berangan-angan Memikirkan nasib umatnya Di akhirat nati bagaimana Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Wa kaifa an'amu Dan bagaimana Saya bisa bergembira Nah an'amu Na'imah yang amu Bagaimana aku bisa gembira Wa sahibul qarni Sedangkan malaikat israfil Yang ditunggaskan Untuk menium sangkala Qodil taqwamal qarna Telah meletakkan Sangkala itu Dalam mulutnya Telah meletakkan Trompet kiamat Di dalam mulutnya Dan tinggal Menunggu perintah Kapan ditiupnya Trompet hari kiamat Nah ini Dipikir oleh Rasulullah Maka Rasulullah Mengatakan Wa kaifa an'amu Dan bagaimana Aku bisa gembira Yakni yang kita Ambil dari hadis ini Adalah Rasulullah Menyebut dirinya Wa kaifa an'amu Dan bagaimana Aku termasuk Na'im Orang yang gembira Sedangkan aku Tahu Kalau malaikat israfil itu Telah meletakkan Trompet di mulutnya Tinggal meniupnya Menunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya ambil disini Rasulullah mengatakan Kata an'amu Berarti Mengandung isim fa'il na'im Bukan atan na'amu Tapi an'amu Dari kata Na'imah yan'amu Fawwa na'im Yang artinya gembira Jadi hamdan na'imin Memujinya orang-orang yang gembira Itu sudah benar Kemudian Yang ketiga adalah Saya lihat di kamus hadis Ada kamus hadis yang besar Yaitu Saya baca Kamus hadis Annihayah Libnil Asir Dengan terbitan kuno ini Terbitan Mesir ini kitab Kafurnya masih pakai kulit hewan Di jilid 5 Karya Ibn Asir Mengutip dari Mutarif Latakul Janganlah kamu berkata Na'imah wah Bika a'ina Janganlah kamu berkata Na'imah wahu Allah merasakan ne'mat Bika sebab kamu A'ina mata Allah Allah merasakan ne'mat di matanya Karena kamu Jangan berkata begitu Jangan berkata Na'imah wahu Bika a'ina Berarti ada kata na'imah Cuma Jangan itu Disandarkan pada Allah Dengan kata-kata Na'imah wahu Bika a'ina Jangan begitu Berarti ada kata-kata Na'imah dalam bahasa Arab Cuma kata-kata ini Jangan disandarkan kepada Allah Allah merasakan ne'mat Gara-gara Makhluknya Maka sesungguhnya Mata Allah itu Tidak merasakan ne'mat Karena makhluknya Karena seseorang Karena apa Karena justru Allah yang memberi ne'mat Bukan mendapatkan ne'mat Dari yang lain Tapi yang lain Mendapatkan ne'mat dari Allah Maka jangan Sandarkan kata Na'imah wahu Bika a'ina Jangan kamu sandarkan kepada Allah Tapi kalau manusia boleh Na'imah za'idun Bi amrin Na'imah amrun Bi za'idin Zaid merasakan ne'mat Karena amrin Atau dibalik Na'imah amrun Bi za'idin Amrun merasakan ne'mat Karena za'id Itu boleh Tapi kalau Allah merasakan ne'mat Karena seseorang Tidak boleh Kata-kata itu Kemudian yang keempat Alasan keempat Fakta sejarah Na'im itu Menama manusia Jadi hamdan na'imin Itu na'imin Jama' mudhakar salim Kata tunggalnya Mufratnya adalah na'im Nah saya temukan Dalam kitab Tarikhul Islam Wa wafayatul mashahir wal'a'lam Karya Ad-Jahabi Di jilid 5 Ditemukan Di huruf nun Nomor 253 Halaman 312 Penerbit Maktabah At-Tawfitliah Mesir Cairo Ini ditemukan Nama orang Na'im bin Ujail Na'im bin Ujailin Ini tawanan Pada zaman jahidiyah Dibeli umur salamah Kemudian dimerdekakan Maka Na'im bin Ujail ini Menerima hadis Dari umur salamah Farwa'adha Wa'an'aliyin Menerima hadis dari Ali Wa'bni Abbasin Menerima hadis dari Abdillah bin Abbas Wa'abdillah ibni Amrin Menerima hadis dari Abdillah bin Ujail Ini namanya siapa? Na'im bin Ujail Berarti Orang Arab sudah memberi Nama manusia Na'im Bukan Na'im Bukan Tapi Na'im Kenapa Na'im itu artinya Orang yang gembira Orang yang mendapatkan nikmat Sama dengan Muta Na'im Maka orang Arab Menamakan Na'im Terbukti ada tokoh Namanya Na'im bin Ujail Ada orang dalam sejarah Na'im bin Ujail Jelas sudah Maka Hamdan Na'im Memujinya Orang-orang yang mendapatkan Niamat A'il Muta Na'im Atau memujinya Orang-orang yang sedang gembira Al-Farihin Al-Masrurin Itu sinonimnya Sinonimnya Na'im Bisa Farikhin Bisa Masrurin Orang-orang yang gembira Inilah Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan mudah Menyimpulkan Ini salah Ini salah Jangan mudah begitu Karena ilmu sangat luas Dan kita yang terbatas ya Semanusnya yang terbatas Pemampuannya Tapi ilmu yang Dianudahkan Allah Di dunia ini Sangat luar biasa Dalam ratusan ribu kitab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!